Silahkan pak, patuh pak Nah ini kejutannya pak Kalau boleh tau nih pak bambang dari semua yang udah kita cobain nih Yang bestsellernya yang mana pak bambang Gimana berdua inok ya? Awas ketiduran Nah ini dia ini Yang dibilang nih Ini kayaknya yang lagi musim nih Ini? Iya, yang pake otomatik ini kalau gak salah nih Lalu gerak Coba, kalau yang budget Coba, oh sama nih bro Belakangnya juga Ada ruang rahasia Naruh remote Naruh remote Oh ini ada sandaran Tadi yang tiga tiga ini cuma sendiri nih, cuma satu nih Gak ada temennya nih kayaknya bro Gimana bro, enak ya? Enak Awas ketiduran Enak pak Gimana nih? Betul, betul, betul Halo mas Oh iya, halo Pak ada yang saya bisa bantu dari MBTEC Arief Sudah keperluan apa ya pak? Kebetulan kita berdua udah janji nih sama Pak Bang Oh iya, saya telepon dulu ya Pak Bangnya Silahkan mas Oh iya iya pak Sudah mas Sudah ya? Oke, nanti saya tunggu di sini ya mas ya Iya Oke pak Tadi kita udah berhentang berantang nih coba-cobain dulu ya Gak apa-apa, santai pak Nah ini penasaran nih Pak Iya Buat yang produk ini nih Pak Oh produk ini Pak ya Iya Ini produk jenis sopa recliner Pak ini Pak ya Ini yang single nih Oke Terus dia punya motor elektrik dia Lebih nyaman kalo elektrik Oh gitu Kalo manual kan kita butuh handle tenaga gitu Kalo ini nggak Kita duduk santai udah tinggal pencet aja Kayak gitu, ini lebih enak Oke Pak, ini Apa nih Pak? Jenisnya sopa L Pak ya Oh, karena bentuknya TN ya Ini untuk modelnya dia minimalis Kalo ini nggak punya recliner dia Pak Cuma dia senderanya bisa ini Pak Bisa di adjust gitu Pak Oh di adjust ya Pak Ah betul Kepala yang enak gitu ya Kepala yang sudut kemiringannya beda-beda ya Iya, sudut kemiringan beda-beda Pak Oke Nah seperti itu Dari busa kayaknya membuk nih Pak Pake busa apa ya Pak ya? Oh ini kita pake busa ada 3 jenis Pak ya Oke Jadi kita selain kita untuk kenyamanan Kita juga memperhatikan untuk kualitas Pak ya Oke Untuk kualitas jangka panjang Jadi ini busanya kita pake 3 jenis busa Hmm Lapisan pertama kita ada namanya Rebounded ya tuh Rebounded ya ya Dia jenis busa keras, dia fungsinya untuk menahan dudukan biar nggak mudah jebol Ini berarti yang paling bawah, Pak Yang paling bawah Paling bawah Yang paling bawah Yang kedua itu ada yellow super それ Hello super Rollita dia tuh untuk pengenyal itu dan yang ketiga ada HR super shop dia busa untuk biar empuk biar nyaman itu jadi tiga lapis busa kita pakai disini ini kayaknya ukurnya terus ruangnya lebih gede ya ini jenis sopa L juga Pak ya ini biasanya ini di ruang keluarga Pak ya ini buat nonton karena ini punya senderan yang cukup nyaman juga sama kayak sopa yang hitam tadi Pak ya bedanya ini nggak punya recliner aja bedanya cuma untuk kenyamanan sama Pak bisa request nggak Pak kalau misalnya kita jahitan pengen mendang pakai warna hitam gitu bisa Pak kita untuk model untuk jahitan semuanya kita bisa request Oh bisa ya ya karena kita punya pabrik sendiri Pak Oh gitu ya kita punya workshop sendiri punya pabrik sendiri jadi untuk barang ini kita diproduksi di tempat kita sendiri sendiri jadi begitu ya tapi satu lagi menarik tadi pas kita masuk nih Pak Iya nih Pak ini yang bikin kita awal jadi penasaran ini apa deh selain-selain tadi ada busa segala macam yang bikin kenyaman apa nih Pak Oh iya Pak ini selain di sofa ini ya selain punya recliner terus senderannya tinggi juga buat nonton kenyamannya ini didukung sama beberapa faktor juga Pak oke ya pertama dari settingan webbing webbing bawah ya terus dari busa juga oke dan yang ketiga dari bahan pelapis Pak bahan pelapis ini sangat berpengaruh sebenarnya untuk sopa-sopa yang kita produksi Pak ya kita rata-rata mengejar untuk menengah seatas Pak ya jadi untuk kualitas untuk kenyamanan itu selalu kita perhatiin Pak ya dan salah satunya kita pakai MBTEC ini yang udah terbukti kualitasnya Pak ya Nah ini Pak kalau ini kan kebetulan elektrik Pak ya ini ada garansi atau mungkin jaminan dari Putra Suri yang sendiri? Ada-ada Pak untuk elektrik ini kan kita menyediakan garansi Pak ya selama dua tahun ini sopa untuk perbaikan gratis nggak ada biaya ya kalau boleh tahu nih Pak Bambang dari semua yang udah kita cobain nih yang bestsellernya yang mana Pak Bambang? bestsellernya yang mana Pak Bambang? bestsellernya untuk pemilihan bahan nih Pak kan sopa itu yang kita tahu ya kan ada bahan kain kanvas ada bahan kulit sintetis ini Pak bisa aplikasiin pakai kulit sintetis kenapa nih Pak? apa alesannya gitu? alesannya Pak ya untuk kulit sintetis kita sering pakai ya apalagi di sopa-sopa seperti sopa reklin ini yang khusus buat nonton ya Pak jadi intinya kalau misalkan ada ketumpah makanan kotor itu gampang dibersihin Pak kalau kain kan dia agak susah makanya kita selalu ke konsumen selalu saranin untuk pakai bahan yang jenis seperti MBTEC ini biar mudah dibersihin tempat minum kan bro, senggol-senggol tempat minum ya? takutnya ada tumpah, dia gampang dibersihin oh iya Pak ada satu lagi Pak, mungkin Bapak kita lihat langsung aja mungkin oh gitu? iya ini kejutan buat Bapak di atas Pak, jadi ruangan saya ya Pak? oh iya bisa, iya boleh Pak? iya boleh Pak? iya boleh Pak wah ini gudangnya lagi nih bro ini ada juga nih produk saya ini untuk bar, barstool memang posisinya memang dudukannya juga beda ya Pak? iya dudukannya lebih tinggi kalau untuk bar Pak sama kan darahnya gak terlalu tinggi Pak? iya oh masih ada Pak, dari MBTEC yang putih itu, masih ada, yang mana Pak? yang putih ini Pak? oh ini ya? iya ini kalau gak salah MBTEC, kalau gak salah tuh selamat menikmati selamat menikmati nah ini kejutannya Pak lupa saya sehari-hari kerja disini meja-nya dilapisin dilapisin lho? pake banget lho ya? sampe bawah, sampe kakinya ini berarti meja desain sendiri Pak Bapak ya? iya saya produksi sendiri iya saya produksi sendiri karena saya lihat meja gitu-gitu aja Pak ya saya pengen mejanya berbeda bisa jadi inspirasi juga nih ya? jadi Putra Suryana Furniture Indonesia ini Pak sebenarnya untuk di Jakarta ini berdiri 2017 Pak ya? oh 2017 saat itu bukan melanjutkan ya ini nama baru Pak ya? cuma dari sisi lah keluarga emang keluarga saya udah dari pengusaha punicur semua bisnis awalnya Pak ya? betul karena orang tua saya bisnis punicur ya mungkin saya juga mengikuti Pak ya cuma saya pengen punicur yang bisa mengikuti perkembangan? perkembangan Pak ya saya lihat-lihat produk-produk impor gitu Pak itu bagus-bagus nah jadi saya ingin acuannya kesana ya? iya acuannya kesana makanya yang tadi di bawah itu banyak sopa-sopa recline sebenarnya di Jakarta ini jarang-jarang ya? jarang-jarang ya? mengerjain Pak ya? hmmm kayak gitu sebenarnya kita untuk fokus itu kita lebih fokus ke dunia sopa ya Pak maksudnya dunia sopa itu bisa dibilang jenis-jenis sopa tapi banyak kan Pak untuk sopa itu ada sopa recliner yang seperti tadi ada sopa L terus ada kursi makan mungkin kursi bar juga tadi Pak ya cuma selain itu kita karena banyak juga ya kebutuhan konsumen seperti meja dari kayu itu kita bisa juga Pak kayak tempat tidur headboard ya terus kita pengerjaan untuk panel-panel untuk peredam suara juga bisa Pak untuk bikin ruangan home theater di rumah yang tadi kita tanyain bro untuk masalah harga tuh oh ya gimana untuk harga Pak? oke oke untuk harga Pak ya untuk harganya sebenarnya ada beberapa jenis ya Pak ya itu tergantung material bahan yang dipakai sama berapa seat besitter kalau yang tadi kan Bapak dudukin itu ada yang satu seater ada yang 4 seater ada juga yang pakai konsol ada juga enggak ya jadi mungkin kalau untuk harga acuannya mungkin bisa per seater Pak ya oh jadi persatuan gitu aja ya dari yang elektrik itu per seaternya bisa di 6 juta Pak ya 6 juta estimasi Pak ya? estimasi itu Pak ya perdudukan dengan speknya reclinernya yang elektrik Pak ya oke kita kirim sampai Papua pun kita pernah kirim oke untuk area Jabodetabek itu itu kita emang ada pengantaran oleh tim kita sendiri terkadang kita kalau misalkan ada ke Jawa Barat yang enggak terlalu jauh kalau misalkan ongkos kirimnya konsumen bisa cover bisa cover itu kita under iya cuma misalkan kalau misalkan untuk luar pulau seperti itu kita menyediakan ada ekspedisi yang udah kerjasama Pak kerjasama ya dari Putra Suryana sendiri Pak rencana ke depan nih biar produknya lebih dikenal sama mungkin juga lebih sampai ke masyarakatnya apa Pak? ada target atau ada misi? target Pak ya target sama misi misinya ada sih Pak untuk misi saya pengen mungkin bisa ngelebihin Pak ya kalau misi itu kan ambisi Pak ya betul ya ngelebihin model-model atau sopa-sopa yang punya merk iya betul saya pengen bisa targetin serapi sekuat dan setara atau lebih dari mereka iya 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 yang kedua mungkin lebih banyak dikenal mungkin pada Indonesia karena ini kan kita produk lokal Pak ya kita harapannya warga-warga Indonesia ini bisa membeli produk lokal dulu gitu yang tidak kalah sama produk impor Pak ya itu harapan saya kedepannya gitu Pak nah Pak Bam kalau misalnya konsumen Putra Suryana ini masih ada yang tertarik maksudnya ini gimana nih Pak acaranya Pak acaranya Pak ya untuk konsumen yang tertarik bisa pertama bisa kunjungi galeri kami mungkin Pak ya galeri kami alamatnya di Taman Surya 2 blok C2 nomor 6A Jakarta Barat terus bisa juga hubungi lewat WhatsApp kami di 085-320-522-196 dan kita ada di marketplace juga di Tokopedia dengan nama Putra Suryana Furniture dan di Instagram ada di Putra Suryana Indonesia untuk lihat-lihat produk kami ada di sana semua oke Pak Bam terima kasih ya sudah berkunjung ke sini Pak terima kasih ya sampai terus semoga kesuksesan ya Pak terima kasih Pak